Halo semuanya, disini saya akan membagikan tutorial mudah bagaimana cara sadap WA. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah download aplikasi yang namanya WhatsApp. Aplikasi ini bisa didownload di Playstore. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Oke, kita cari aplikasi namanya WhatsApp. Ini dia, ketemu, langsung saja kita install aplikasinya. Oke, dia sedang menginstall. Setelah instalasi selesai, langsung saja buka aplikasinya. Ini dia, ini adalah tampilan dari WhatsApp. Kemudian, kita klik WhatsApp-nya. Kemudian, ini akses aplikasi, kita pilih izinkan. Tunggu beberapa saat sampai menampilkan QR Code. Nah, ini kita scroll ke bawah untuk menampilkan QR Code-nya. Nah, QR Code ini nantinya akan kita scan melalui WA yang akan kita sadap. Caranya adalah, buka aplikasi WA yang akan kita sadap. Kemudian, kita pilih titik 3 di pojok kanan atas. Kita pilih WhatsApp. Kemudian, kita scan QR Code-nya. Maka, otomatis, jatingan kita akan tampil di WhatsApp. Seperti ini tampilannya. Ini hasil dari scan kode tadi. Dan semua chat-nya sama. Nah, kita lihat. Ini isi chat-nya. Semuanya sama. Selain melihat chat, kita juga bisa mengerim pesan, mendownload gambar, mendownload video, dan juga kita bisa melihat status dari kontak yang WA-nya kita sadap. Seperti ini. Demikianlah tutorial dari saya bagaimana caranya sadap WA. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Selamat menikmati.